Personel gabungan TNI Polri telah memasuki distrik Paro ke Bopaten Duga, Papua, Pagunungan sejak selasa 14 Februari 2023. Personel gabungan juga telah memeriksa lokasi pembakaran pesawat Susi Air dan penculikan pilot Kapten Philip Mark Mertens di lapangan udara Paro. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadan memastikan bahwa distrik itu kosong dan personal gabungan juga tidak melihat tanda-tanda keberadaan KKB. Sejak mendarat dan bermalam di Paro, Faisal yang ikut turun ke lokasi menyebut tidak pernah ada gangguan bersenjata dari KKB. Situasi keamanan di distrik Paro menjadi tidak kondusif, pusai KKB pimpinan Eikianos Kohoya mengancam pekerja bangunan pada Sabtu 4 Februari 2023. KKB diakini membakar pesawat Pilatus milik Susi Air di lapangan terbang Paro pada selasa 7 Februari 2023. Pada Rabu 8 Februari 2023, Satgas Ops Damai Kartens mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang sempat diancam Eikianos Kohoya di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kapolres Nduga AKP Perio Alexander Penelewan menambahkan warga distrik Paro berbondong-bondong berjalan kaki menuju distrik Kenyam untuk mengamankan diri pada Kamis 9 Februari 2023. Terima kasih telah menonton!